lalu gimana kemudian kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu yang ada pada orang tapi kita mengusahakannya nah ini yang dibahas sama Asya dan sesungguhnya hanyalah yang terpuji itu dua perkara karena yang sebelumnya itu mesti tercelak hanya berangan-angan gak ada usaha gak ada amat gak bekerja pengen kayak fulan tapi gak ada usaha itu tercelak yang terpuji kata beliau Amran ada dua perkara yang terpuji itu adalah dua perkara satu seorang hamba berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk kemaslahatan agama dan dunianya yang bermanfaat untuk dia jadi ada usaha untuk kemaslahatan dirinya mungkin finansial dan yang lebih utama untuk agamanya yang terpuji yang terpuji itu adalah yang berusaha bukan yang berangan-angan wa yas'alullah ta'ala amin faglih bukan cuma usaha tapi ada juga kemudian memohon kepada Allah akan keutamaan dari Allah jadi ada usaha ada doa doa dan usaha doa dan usaha karena dua-duanya harus selaras berbarengan agar kemudian nanti kita tidak lupa diri kalau hanya usaha saja sampai anda kepada titik yang anda inginkan anda akan menafikan keinginan Allah ini semuanya saya raih ya karena saya memang usaha gak ada campur tangan Tuhan ha sombong jadinya berusaha dan memohon kepada Allah agar diberikan keutamaan apapun itu apalagi masalah agama maka jangan sampai dia bersandar hanya kepada dirinya nanti jadi sombong dan jangan juga dia bersandar kepada selain Tuhannya mintanya salah yang pertama sombong yang kedua sirik iya dong ada usaha ada usaha tapi usahanya itu pesugihan kan usaha tapi bersandarnya kepada selain Allah kerja sama-sama jin kah tuyul kah ternak tuyul iya pagi-pagi kasih biskas gitu-gitu itu kucing ya Allah berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahan dirinya dunia dan agama ini satu ini yang terpuji seorang itu berusaha ingin mendapatkan manfaat dalam urusan agamanya ablah saja ingin mendapatkan kemaslahan kebaikan yang bermanfaat untuknya dan urusan dunia ya kerja cari yang halal dengan cara yang halal itulah tugas kita banyak dan sedikit Allah sudah tentukan cukup kah hanya kemudian bekerja seperti ini minta keutamaan dari Allah dalam urusan agama selalu berdoa ya Allah berikan saya petunjuk tiap hari minta dari Allah agar kemudian ketika dapat ilmunya ilmunya bermanfaat tidak membuatnya sombong tidak membuatnya meremehkan orang membuatnya makin faham agama membuatnya kemudian makin mantap ketika berdawah karena apa dia berusaha nuntut ilmunya dan kemudian minta kepada Allah keutamaan kesabaran akhirnya ilmunya bermanfaat untuk dirinya untuk keluarganya untuk orang lain ketika kemudian dakwanya tertolak dia bisa sabar kenapa? karena Allah berikan karunia kesabaran ini usaha dan doa dalam urusan agama dunia pun seperti itu bekerja dia mencari dia yang halal dengan cara yang halal dan kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan dan tidak lupa kemudian ketika dia mencari berusaha tidak lupa dia kepada Allah khususnya perkara sholat ya jangan sampai seorang mengatas nama akan mencari nafkah tapi kemudian ketika dipanggil sama Allah dia tidak menjawabnya nah yang anda cari itu rizki dari Allah gak nyambung ketika Allah manggil jawab bersegeralah wallahu a'lam bish'al selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati